Sampai jumpa di video selanjutnya. Di pengadilan negeri tipikor Bandung. Dalam pembacaan fonis, hakim memfonis terdakwa bersalah dalam kasus suap pekerjaan proyek infrastruktur di bawah dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Selain itu, terdakwa juga terbukti menerima uang sebesar Rp3.928.000.000 lebih dari CARSA selaku pengusaha kontraktor pembangunan jalan. Atas perbuatannya, hakim memfonis 4 tahun 5 bulan penjara, denda Rp200.000.000 subsidir 4 bulan kurungan. Pertimbangannya, ya, kalau dilihat secara umum ya, secara umum, sebetulnya dilihat dari pertimbangannya, dari pertimbangannya, keputusan hakim itu telah mempertimbangkan apa yang kita tentu, pertimbangannya hampir sebabnya mengacu kepada tentutan kami. Jadi apa yang kita buktikan itu sudah konform. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa masih pikir-pikir dengan fonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Ya gimana ya, kenapa? Pada perisiannya kan kita sama-sama mempertahankan ini masing-masing ya. Nanti kan akan kita melihat secara lengkap kalau kita sekarang mendapat alinan resmi.